Terima kasih. 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 Hadirin undangan yang kami hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat acara. DKI acara akan kita mulai. Para pejabat pemerintah pusat dan daerah, serta hadirin undangan yang berbahagia. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat Eselon I di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Jumat 20 September 2013 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya Indonesia tanah airku Tanah tumpah darah buku Disanalah aku negeri Jadi bantu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Tanah ku negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka merdeka Tanah ku negeriku Tanah ku negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia Merdeka merdeka Pembacaan Pembacaan materi keputusan Matiri keputusan Indonesia Raya Sebagai dasar hukum Laksanaan pengambilan Sumpah dan pelantikan Pejabat Eselon 1 Di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada hari ini Jumat tanggal 20 bulan September Tahun 2013 Sebagai berikut Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Sembilan Empat Gari N Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemerintahan Dalam Dan dari Jabatan Eselon 1 Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Masing-masing Sebagai Satu Profesor Doktor Haja Silviana Murni SHMSI Sebagai Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Bidang Budaya Dan Pariwisata Menggantikan Dr. Andes Sugesti Martono MA Yang telah memasuki Usia pensiun Kepadanya Disertai ucapan Terima kasih Atas pengabdian Dan jasa-jasanya Selama memangku Jabatan tersebut Dua Insinyur Sarko Hardayani MSI Sebagai Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Menggantikan Dr. Ahmad Haryadi MSD Yang telah Memasuki Usia pensiun Kepadanya Disertai ucapan Terima kasih Atas pengabdian Dan jasa-jasanya Selama memangku Jabatan tersebut Keputusan Presiden ini Berlaku Terhitung Mulai tanggal Pelatikan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Agustus 2013 Presiden Republik Indonesia Tertanda Dr. H. Susilo Bangbang Yudhoyono Kepada rohaniwani Persilahkan Menuju Tempat Pengambilan Sumpah Jabatan Oleh Gubernur Provinsi Di daerah khusus Ibu kota Jakarta Saudara Profesor Dr. Aja Silviana Mordi MSD Dain Insinyur Sarwo Handayani MSD Sebelum Saudara Mengambil Sumpah Masing-masing Sebagai Pejabat Eslon I Di lingkungan Pengertian Provinsi Dekat Jakarta Saya ingin Bertanya Apakah Saudara Bersedia Dihambil Sumpah Menurut Agama Apa Perlu Saudara Ketahui Bahwa Sumpah Ini Selain Disaksikan Oleh Para Hadirin Juga Disaksikan Oleh Tuhan Yang Esa Karena Tuhan Itu Maha Mengetahui Selanjutnya Saudara Mengikuti Kata-kata Yang Saya Ucapkan Dengan Benar Dan Jelas Demi Allah Saya Bersumpah Bahwa Saya Untuk Diangkat Pada Jabatan Ini Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Dengan Rupa Atau Dalih Apapun Juga Tidak Memberi Atau Menyangkupi Akan Memberi Sesuatu Pada Siapapun Juga Bahwa Saya Akan Setia Dan Taat Kepada Negara Republik Indonesia Kepada Negara Republik Indonesia Bahwa Saya Akan Memegang Rahasia Sesuatu Yang Menurut Sifatnya Atau Menurut Perintah Harus Saya Rahasiakan Bahwa Saya Tidak Akan Menerima Hadiah Atau Sesuatu Pemberian Berupa Apa Saja Dari Siapapun Juga Yang Saya Tahu Atau Patut Dapat Mengira Bahwa Ia Mempunyai Hal Yang Bersangkutan Yang Bersangkutan Atau Mungkin Bersangkutan Atau Mungkin Bersangkutan Dengan Jabatan Atau Pekerjaan Saya Dengan Jabatan Atau Pekerjaan Saya Bahwa Saya Dalam Menjalankan Jabatan Atau Pekerjaan Saya Saya Senantiasa Akan Mempentingkan Negara Daripada Kepertian Saya Sendiri Seorang Atau Golongan Bahwa Saya Senantiasa Akan Menjunjung Tinggi Kehormatan Negara Pemerintah Dan Pegawai Negeri Bahwa Saya Akan Bekerja Dengan Jujur Tertip Cermat Dan Semangat Untuk Kepentingan Negara Kepada Rohani Wani Persilahkan Kembali Ketepan Semula Pelantikan Oleh Kembenur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dengan Memajatkan Puji Dan Syukur Kehadaan Tuhan Yang Maesah Atas Topik Dan Hidayahnya Maka Pada Hari Jumat Tanggal 20 Bulan September Tahun 2013 Saya Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Atas Nama Presiden Republik Indonesia Dengan Ini Resmi Melantik Satu Saudara Profesor Doktor Ajak Silthiana Murni S.A. MSI Sebagai Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Bidang Budaya Dan Pariwisata Dua Saudara Insinyur Sarpo Handayani MSI Sebagai Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Bidang Tata Ruang Dan Lingkuan Hidup Saya Percaya Bapak Saudara Akan Memaksanakan Tugas Baik-baiknya Sesuai Agung Jawab Yang Diberikan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Jok Itu Penanda Takanan Naskah Sumpah Jabatan Dan Penanda Takanan Pakta Integritas Dihadapan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Profesor Doktor Haja Silvia Namurni SH MSI Sebagai Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khususus Ibu Kota Jakarta Bidang Budaya Dan Pariwisata Insinyur Sarwo Handayani MSI Sebagai Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Dipersilahkan Minus Khusus 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Rabbi, Dedikasi dan Bakti kami dalam membangun ibu kota ini dan melayani warganya hanya dapat terlaksana dengan sebab inayah dan pertolongan. Terima kasih. 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 Terus menurut Pak, karena kematuran-kematuran yang enak, dan selama ini saya mendukungkan dengan kota, baik lokasi, amat-amatan konvensi, dan usangan bermanfaatnya. Dan itu sudah tetap kita, kalau tidak beruang. Pak, antisipasi kebacaman yang mempunyai teman-teman, bagaimana? Seperti ujian informasi trafiknya sudah dikontok, nanti ada apa, mencoba di lapangan seperti apa, tapi sekarang ini tetap masih, harus berlambat. Harus tolong apa adanya? Pak, coklat. Belum transportasi masalah, ya siap, tidak mungkin. Tepang-tepang nyagor itu yang tanggung jawab siapa, Pak Pak? Tidak tahu, belum lapangan. Pak, tadi sih. Lalu, Pak, belum tahu, karena belum lapangan, belum dapat laporan. Lapan, lapangannya pasang. Ya, oleh sebab itu, belum tahu, boleh laporin. Belum laporin, iya, belum laporin. Pak, ada pemanggilan, Pak, di sana? Dilaporin, laporin, dilaporin dulu, Pak. Kalau, Pak, di sudah, tadi malah udah saya tabur. Saya, di lapangan, Pak, bisa ngomong, kalau dia laporan dari Pak Dinas itu. Silahkan menanyakan. Apa? Apa? Pak. H, Pak. Jadi, saya sudah berjaya, saya sudah berjaya. Saya sudah berjaya, Pak. Apa-apa? Apa yang terima kasih, Pak? Pak. Apa? Apa? Saya buka. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton